Pembangunan venue pacuan kuda di Legok, Jawa, Pangandaran hingga kini masih berlangsung. Padahal sebelumnya Gubernur Jawa Barat menargetkan seluruh venue pun harus rampung akhir Juni lalu. Satu bulan pekan olahraga nasional ke-19 akan dilaksanakan hingga kini masih ada pekerjaan arena yang belum rampung. Salah satunya venue pacuan kuda di Legok, Jawa, Kecamatan Cimerak, Pangandaran. Hingga kini pekerjaan di venue pacuan kuda masih berlangsung termasuk sarana penunjang seperti akses jalan. Ketua DPRD Pangandaran selaku pengawas pembangunan menilai pembangunan venue pacuan kuda sudah mencapai 95 persen. Molornya pekerjaan disebabkan kurangnya perencanaan dan keterlambatan anggaran dari pemerintah provinsi. Akibatnya pekerjaan tidak mampu memenuhi harapan Gubernur Jawa Barat yang menargetkan akhir bulan Juni lalu tidak ada lagi pekerjaan. Idealnya perencanaannya dilaksanakan di 2015, jadi di 2016 itu tinggal perlaksanaan lelang visi. Ini kan tidak, datangnya juga ada terlambat anggarannya itu, baru dilaksanakan tahun ini, juga lelang dilaksanakan tahun ini, perlaksanaan pelajaran juga tahun ini tentunya itu mengalami keterlambatan sebetulnya. Sejumlah fasilitas seperti lintasan, galian bukit, dan renovasi istal telah 100 persen dikerjakan. Namun beberapa infrastruktur seperti tribun, pembangunan selokan, dan pembangunan jalan penunjang hingga kini masih dikerjakan dengan target akhir rampung bulan Agustus. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangandaran mengakui pembangunan venue pacuan kuda terkendala lelang yang bermasalah di beberapa pekerjaan. Total pekerjaan venue pond serta sarana penunjang ini mencapai angka 53 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mendesak pelaksana proyek untuk mempercepat pembangunan sarana penunjang agar bisa digunakan tepat waktu. Akhir bulan Agustus ditargetkan atlet pacuan kuda dapat melakukan uji coba lintasan. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.